Tahun baru saja berganti, nah apakah salah satu resolusi tahun baru Anda merubah tatanan rambut? Bisa ya, langsung ikut saya untuk mencoba tren 2020 yang katanya akan booming tahun ini. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi akan ada juga Girindra Kara yang juga mencoba tren rambut itu. Yuk ikutin saya. Di tahun ini, para ahli tata rambut dunia memprediksi metode warna twilighting akan menjadi prima donna. Tenang, ini tidak ada hubungannya dengan para vampir di film Twilight. Melainkan terinspirasi dari warna keemasan langit senja alias twilight. Metode twilighting memadukan warna coklat dengan sentuhan keemasan. Cocok untuk rambut perempuan Asia yang berwarna gelap, namun menginginkan nuansa modern. 2020 itu lebih ke arah twilight sesuai dengan summer, jadi lebih ke arah pantuannya warm. Dan perpaduan antara teknik DC light, highlight, painting, sama gradasi perpaduan antara warna warm gelap. Nah, meski warna coklat terkesan netral, namun ternyata ada yang perlu diperhatikan agar warna yang dipilih sesuai dengan skin tone atau warna kulit setiap orang agar terlihat segar dan tidak kusam. Warna dasar kulit dibagi menjadi tiga dan dapat Anda lihat dari penampakan warna urat nadi. Jika urat nadi Anda berwarna biru, artinya Anda punya cool undertone atau dingin yang cocok dengan warna coklat ke abu-abuan. Warna urat yang hijau menunjukkan Anda memiliki warm undertone atau hangat, pas dengan coklat kemerahan. Sedangkan jika urat di bagian lengan Anda keungguan atau perpaduan biru dan hijau, artinya kulit Anda berwarna dasar netral dan dapat mencoba sebagian besar warna rambut. Wuh, menarik ya? Saya jadi ingin ikut mencoba teknik twilighting. Setelah berkonsultasi dengan hair stylist, saya memutuskan untuk mewarnai rambut dengan nuansa coklat keemasan. Dan kali ini saya juga ditemani Girindra Kara, aktris dan presenter yang kerap mengganti gaya rambut. Kara memiliki kulit yang cocok dengan warna rambut dark ash brown. Bukan hanya cantik, namun warna yang dipilihnya ini akan lebih mudah ditandai di keseharian sesuai dengan kesibukannya. Pengennya ngikutin tren juga ya kan, tapi ngurusin anak sendiri. Jadi yang pasti aku milih yang tatanan rambutnya yang simple, yang harus di hair blue tiap hari warna rambut dari dulu. Untuk aku yang kepengen banget adalah warna abu-abu atau ash. Karena aku lebih siap, sebenarnya kalau warm tone kayak kulit aku ini lebih cocoknya agak coklat warm gitu ya. Tapi gak tau kenapa aku lebih suka di kulit aku ash gitu. Dalam metode twilighting ada tiga tahap yang perlu dilakukan. Di antaranya, dua tahap untuk mengangkat warna rambut, Dilanjutkan tahap terakhir untuk memasukkan warna baru yang diinginkan. Setelah mewarnai rambut, tidak lengkap rasanya kalau kami tidak mencoba petongan rambut dan tatanan ala awal dekade baru ini. Diprediksi, rambut pendek memang masih menjadi trend. Baik gaya bob klasik maupun tatanan beach wave yang lebih modern. Ini dia hasilnya metode twilighting rambut dengan warna yang ada golden huesenya. Gimana menurut Anda? Nah, kalau Anda tertarik untuk mencobanya, Jangan lupa untuk research dan mencari tahu warna coklat yang cocok dengan skin tone. Gimana, Karak? Oke gak? Aku suka banget hasilnya. Ini sesuai banget yang aku harapin. Jadi nanti tinggal, hah, udah langsung jalan. Gak usah di-blow-blow, gak usah macem-macem gitu. Terima kasih yang mengikuti saya dan Karak seharian untuk menciptakan rambut baru ini. Dan sekarang kita akan jalan-jalan dulu ya. Anissa Pagi, Pajar Ahmad, Jangan lupa.